Intro Fakta menarik, MUI Bila Anies pakai duit rakyat seiring bau pesing Formula E Ditulis oleh Anto Cahaya Bagi masyarakat yang sehat secara logika wacana Majelis Ulama Indonesia Jakarta yang akan membetuk Cyber Army Bila Ulama Anies hanya kian memperkuat persepsi jika MUI Jakarta memang betul sudah digunakan Seperti alat kekuasaan dan terjun ke ranah politik Embel-embel bela ulama hanyalah kamuflas agar terlihat halus saja dari maksud dan tujuan utamanya Dimana-mana di dunia ini ulama tidak perlu dibela jika faktanya pada posisi salah Sekali lagi jika posisi salah apalagi menyaruh dan jadi terduga teroris Itu sudah jelas salah sebab sudah membohongi dan menyakiti umat yang waras Ulama juga manusia seperti kita, maka nasi juga sesekali masuk angin Ulama akan kita bela tanpa perlu buat Cyber Army jika ia benar tapi di framing salah Nah itu yang wajib kita bela akan tetapi pada kasus ulama yang bercokol di MUI pusat Atau ulama-ulama lain yang sudah ditangkap oleh Densus 88 itu jelas beda Buat apa membela? Hanya kumpulan insan, bego, dan dungu yang mau membela Karena posisinya memang masih abu-abu bahkan bisa dikategorikan salah Analoginya sederhana saja Densus 88 itu sudah pasti tidak sembarangan Menangkap seseorang jika memang belum ada indikasi kuat atas keterdebatannya Densus 88 tidak akan menjatuhkan reputasinya Ingat apa yang disampaikan Profesor Mahfad MD Baik Ahmad An-Najam maupun Farid Ogbah itu sudah lama diamati oleh intelijen Jadi mereka bukan semata-mata benci atau pesanan Semua beresarkan prosedur Jika kemudian ada yang tidak percaya dan mekanisme Densus 88 dan kemudian memframing itu Upaya kriminalisasi ulama ya hak setiap orang Karena memang itu yang biasanya diucapkan Jadi orang kalah Tau mereka yang ditangkap didampingi pengacara bukan? Mengapa tidak percayakan saja sama pengacaranya? Jika memang faktanya tidak bersalah pasti dilepaskan Tapi kemungkinan itu ibaratnya hanya selobang jarum doang Tapi kan ada kemungkinan Jika perlu urunan cari pengacara terhebat di dunia Sesederhana itu Dan yang mengklikkan sekaligus miris dan ironis Tak punya orat malu Jika ingat wacana MUI Jakarta Selain membela ulama dan bela anies Ada lembaga sosial masyarakat atau LSM Yang dapat duit dari rakyat dalam bentuk dana hibah Tapi digunakan untuk membela pribadi Apalagi seorang kepala daerah Yang memang wajib kita kritisi Dan gelanya Pemprov DKI Melalui pernyataan Wakil Gubernur Riza Patria Mempersilahkan MUI DKI Jakarta Rupanya anies tidak berani membuat pernyataan Tapi diwakilkan Mungkin pikirnya asal itu menguntungkan jalannya di Amini Segala cara ditempu untuk menaikkan reputasi Meski dengan cara mengapusi Dan berikut pernyataan Riza Patria Yang mewakili anies yang mungkin sedang pusing sebab KPK Mulai menangkap bau pesing di Formula E Kita coba singgung setelah iklan Riza Patria di bawah ini Silahkan saja Semua organisasi punya hak Apa yang dinilai baik silahkan laksanakan Kata Riza Patria Seperti dilansir dari antara Minggu 21 November 2021 Adanya tim cyber ini diharapkan bisa turut mengawasi Setiap informasi yang beredat di internet Agar warga tidak mendapatkan kabar bohong Sekaligus memperedukasi dalam memilih informasi ucapnya Jika anies dekat ekstremis dan radikalis Itu jelas bukan kabar bohong Tapi seribu persen Mengandung kebenaran Dan rekat wajib tahu di seluruh Indonesia Pasalnya dari bulut anies sendiri mengatakan FPI itu ekstremis Rekam jejak digital tidak akan hilang Lalu kedekatan dengan Farid Ogba Juga bukan kabar bohong Sebab dua hari sebelum Farid Ogba ditangkap Bertemu dan juga anies mempaca buku karya Terduga T. Roriz ini Malah pesannya semoga menginspirasi Dan diposting di akun sosmednya Sampai disini saja sudah lebih dari cukup Jika masyarakat bisa melihat kedekatan mereka bukan? Kemudian yang ngawur tentu pernyataan Munahar ketua MUI Jakarta Ia bela anies karena konon bazar cari-cari Kesalahan anies Jika faktanya kebejakan anies timbulkan polemik Dan masyarakat memandang ada salah Memangnya tidak boleh dikritik Maunya dibuji terus Lah kok enak Lagipula wacana ketua MUI Jakarta Yang bakal membentuk cyber army sudah pasti akan mendapat pelawanan yang jauh lebih dasyat Dari bazar NKRI Dan siap melawan bazar RP bentukan MUI Jakarta MUI Jakarta bentuk cyber army atau bazar bayaran Sedang bazar NKRI mereka terbentuk karena panggilan hati Dan jumlahnya puluhan juta orang seluruh Indonesia Ibarat ketua cyber army hanyalah tentara bayaran yang bertempur dengan uang Sedang bazar NKRI karena rasa nasionalisme Dan cinta terhadap negara Indonesia jadi beda kelas Satu hal MUI Jakarta menggunakan duit APBD Artinya duit rakyat yang dihibahkan ke MUI sebesar 10,6 miliar rupiah Maksud dan tujuan masyarakat untuk kemasalahan umat Itu duit mengandung bawang dan jembatan mencu surga Dan sebaliknya neraka jahanam Nah sekarang pertanyaannya Jika duit rakyat itu digunakan untuk membela Anies atau pribadi Dengan bayar cyber army Apakah itu jembatan untuk surga atau neraka ya Munahir selalu berkata Anies itu masuk pahlawan 21 di dunia Pahlawan dari Hong Kong Belum apa-apa saja sudah lakukan narasi yang hiperbola Berikut peringkatannya Lalu ini termasuk 21 orang pahlawan dunia Berita-berita saya minta MUI DKI Jakarta Yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta Kata Munahir Sungguh sebuah pernyataan yang mengandung usaha untuk membohongi rakyat Dari kalimat 21 orang pahlawan dunia Ini saja Munahir berusaha membuat opini Seolah Anies begitu hebatnya 21 orang di dunia yang dimaksud soal transportasi di Jakarta Jadi tidak bisa dipotong dibuat biasa demikian rupa Seolah-olah istimewa Tidak ada celah tanpa diikuti dalam hal apa dulu Lagipula seluruh rakyat Indonesia tahu Anies dapat menghargaan itu Karena berkah dari pemimpin sebelumnya Ada Jokowi yang punya terobosan revolusionar Untuk transportasi Jakarta kemudian diteruskan Ahok Jadi Anies senang mudur yang runtuh sesimpel itu Tidak perlu framing yang berlebihan justru bikin malu Mau bukti tidak becusnya Anies Padahal jabatan sudah mau habis Oktober 2021 5 tahun ngapain aja Tapi apa yang terjadi dengan program unggulan Anies saat janji kampanye Pantas tidak Pada akhirnya ia menyandang sebutan pahlawan Berikut faktanya Apa kabar OKOC? Jawab kabur Apa kabar DP0? Jawab target 300 ribu unit Sudah terbangun 740 unit Data Oktober 2021 Tepatnya Bukan sudah tapi baru Baru terbangun karena artinya baru 0,26% dari target Standing applause untuk pahlawan dunia kita Oh iya hampir lupa Dikorupsi 153 miliar Apa kabar sumber resapan? Target 1 juta Baru 6 ribu sumber Artinya baru 0,006% dari target Wow sekali lagi standing applause Untuk pahlawan kita Pahlawan kesiangan dari Indonesia Dan masih banyak lagi contohnya Dan ini mungkin yang terbaru target Formula E Yang bikin Anies bungkam tiap ditanya awak media Formula E tetap jalan Apapun yang terjadi Sebab seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di IIMS Ini meyakut reputasi Artinya meski Formula E ada kendala target korupsi Sekalipun tidak boleh mandek ajang ini Temuan menarik yang saya coba hadirkan Pernyataan terbaru dari KPK Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK Nurul Gufron mengatakan KPK tengah mencari pihak Yang memperkaya diri sendiri maupun korporasi Dalam kasus digan korupsi Ajang balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta Yang jelas di Bikor itu Di pasal 2 ayat 1 itu memperkaya diri sendiri Dengan cara melawan hukum Memperkaya diri sendiri itu bukan hanya untuk penyelenggara negara Tapi orang lain atau korporasi Katanya di gedung juang KPK Jumat 19 November Pernyataan di atas bagi kita semua Pertanda baik tapi buruk bagi pihak-pihak yang terkait dengan Formula E Termasuk dalam hal ini Anis Baswedan Bagi saya kalimat mencari pihak yang memperkaya diri sendiri Maupun korporasi itu sudah mukadimah Dengan kata lain nampaknya KPK sudah mulai mencium bau pesing Di penyelenggaraan Formula E Meskipun taruh kata Anis Baswedan Tidak diketemukan indikasi korupsi Tapi juga ternyata ada yang korupsi Maka ini sama saja mencoreng namanya Dan kabar buruknya coreng di wajahnya tinggalkan bopeng Sebab perdebatan soal dugan korupsi di Formula E Sejak semula sudah seru pelesaru Sehingga isinya selalu hangat Bahkan senantiasa panas membarah Betapa hancurnya Anis Baswedan Jika diketemukan rasuah di Formula E Polemik dan kasus yang mengikuti Anis saja Sudah membuat citranya buruk Apalagi ditampak ia pernah ngumpat di ketek 7 fraksi DPR di DKI Jakarta Melalui lobi makan malamnya yang syahdunan mempuru Well bagaimana? Yuk mari kita tunggu tinggal mainnya Sabar Demikian salam Silahkan tulis pendapat anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Si World TV pamit Sampai jumpa